Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan aku Tia. Di video kali ini aku akan first impression mengenai produk terbaru dari BLP. Untuk lebih lanjutnya, keep on watching! Produk terbaru yang akan kita bahas kali ini yaitu Compact Powder by Lizzy Parra yang sempat launching di akhir September 2020 kemarin. Mereka mengeluarkan 5 shade. Nah, ini yang aku punya adalah warnanya yang light paint. Nah, dari packagingnya masih sesuai dengan color palette face produknya BLP yaitu nuansanya lebih ke creme, nude, seperti ini. Nama produknya simple banget, nggak kayak produk yang lain yang menyertakan klaim ke dalam nama produknya seperti misalnya, mattifying powder atau lightweight compact powder. Dia hanya sesimpel itu, cuma ada tulisannya compact powder BLP. Nah, di dusnya ini ada keterangan namanya tentunya dan ada indikator warnanya, light beige. Terus juga ada expire date-nya. Terus ada logo sertifikat halalnya. Ada keterangan no animal testing dan made in Indonesia. Di sini juga ada vegetable school and oil, UV protection, walaupun kita nggak tahu ini UV-nya berapa banyak. Non-comedogenic dermatology tested. Dan tentunya ada ingredients-nya. Di ingredients-nya ini banyak banget kandungan skin care-nya. Di sini juga tertera beratnya, yaitu 10,5 gram. Oke, kita buka. Nah, di dalamnya juga ada dust-nya, dust lagi. Jadi, biar menjaga si compact powder-nya tetap kokoh, tetap in shape. Kita... Si compact powder-nya juga warnanya selaras dengan si dust-nya tadi. Tulisannya cukup simple. Compact powder by Lizzy Parra. Terus yang di belakangnya juga ada keterangan shade-nya. Juga ada expired date-nya, claim-nya, dan berat-nya. Nah, kita buka. Di sini ada cermin-nya. Cermin-nya juga kualitasnya bagus. Terus juga ini ada produk-nya. Ini sempat aku cobain. Jadi, nggak terlalu mulus seperti yang di awal. Terus juga yang paling bawah, yaitu ada si sponge-nya. Nah, ukuran dari sponge-nya ini lebih besar dibanding dengan sponge-sponge di compact powder biasanya. Dia lebih besar, juga lebih tebal, lebih bouncy. Kita bandingin dengan yang di makeover. Ini aku punya. Dia lebih besar. Nah, ini aku belum pakai makeup apapun. Jadi, langsung aja kita aplikasiin produk compact powder-nya. Langsung dari sponge-nya juga. Oke, kita langsung aja cobain si compact powder-nya. Dan aku akan mengaplikasikan dengan si sponge bawahnya. Jadi, kita langsung pakaiin si compact powder ini. Langsung dengan si sponge bawahnya. Nah, aku akan pakai di sebelah kanan. Dia tuh teksturnya lembut banget. Seperti yang aku bilang sebelumnya. Dan dia ada blurring efeknya. Memang coveragenya nggak terlalu tinggi. Karena bekas-bekas jerawat atau noda hitam di muka masih tetap kelihatan. Cuman memang sih shiny-shiny dari muka. Jadi, nggak terlalu kelihatan. Menurut aku. Wih, ini cocok banget kalau dipakai buat touch-up. Nah, ini hasilnya di sebelah kanan muka aku. Dan ini yang kiri belum aku pakaiin. Kelihatan banget. Kalau yang di kiri itu, tentunya dia masih kelihatan shine dari kulit aku. Dan sedangkan ini dia sudah berkurang. Warnanya juga lebih, kayak lebih blur gitu. Oke, kita pakaiin ini. Terus semuanya. Oke, ini hasilnya setelah aku aplikasiin semua di muka aku. Jadi, emang finishnya tuh tetap kelihatan skin finish gitu. Walaupun nggak kelihatan terlalu demukul atau terlalu mattifying. Dia ada blurring efeknya. Tapi memang coveragenya tidak terlalu tinggi. Karena dia juga nggak mengklaim bahwa dia punya coveragenya. Dan selanjutnya aku akan cobain makeup full. Sebelumnya pakai foundation dulu. Terus pakai concealer dan sebagainya. Nanti kita lanjut pakai yang compact powder lagi. Ini aku pakai yang face base-nya BLP juga. Yang W20. Untuk review jelasnya, aku sempat bikin reviewnya di video sebelumnya. Kalian bisa cek di situ. Terima kasih telah menonton! Aku pakai concealer-nya juga. Ini yang light. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, aku akan pakai compact powder-nya. Terima kasih telah menonton! Ini yang hasilnya setelah aku pakai di atas foundation dan concealer. kelihatannya masih ringan banget dan nggak depul sama sekali. Dan enak banget pakai nge-set di bawah mata. Dia bener-bener halus banget. Kayak ada blurring efeknya seperti aku bilang tadi. Oke lanjut, aku akan pakai blush on dari face glow-nya by Lizzy Para juga. Ini yang Sunset Sunrise. Orangnya cantik banget. Ini bira. Ini bira. Segitu aja. Terus aku mau tambahin face powder-nya sedikit. mau nyobain pakai brush. Dia nggak terlalu banyak fallout. Oke, ini complexion-nya udah selesai. Aku mau coba pakai iDefiner BLV yang Noir. Ini warnanya hitam pekat. Ini warnanya pekat banget. Kayak gini dia tuh opaque banget warnanya. Cocok banget buatnya tightline di waterline. Ini aku coba. Sampai jumpa. 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 aku akan agak smudge dulu oke untuk memperlengkap makeupnya aku akan pakai lip produknya dari BLP juga ini juga sempat aku review di video terpisah ini adalah lip balet BLP yang shade biskoti nah ini makeupnya udah jadi overall aku suka banget sama looknya terutama juga hasil dari si compact powder ini bener-bener ringan banget hasilnya seperti skin finish terus ringan juga ada blurring efeknya memang dia coveragenya gak terlalu tinggi jadi kalau kamu berharap dengan coveragenya yang tinggi mungkin ini bukan salah satu jawabannya kalian bisa cari compact powder yang benar-benar coveragenya tinggi tapi menurutku ini cocok banget kalau untuk touch up aja jadi gak keliatan dempul jadi tetap keliatan kayak skin finish aku juga suka banget sama eye definernya ini opaque banget warnanya pekat hitam terus juga dia gak gampang luntur gak smudging sama sekali jadi kalau kamu lagi nyari-nyari produk yang emang eyelinernya bagus tahan lama ini dia jawabannya oke segitu aja first impression dari aku mudah-mudahan bermanfaat like kalau kalian suka video ini dan subscribe jangan lupa share ke teman-teman terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax